Becik Wow Langsung kan lebih instan langsung di 50 Cuman hitungan beberapa detik Wow Nah ini beneran mobil listrik nih Torsinya nih asik nih Wow Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dimulai guys Jangan lupa tombol like, subscribe Dan tombol loncengnya Masih di Gaikindo Indonesia International Auto Show Yang bernasuk dari tanggal 10 sampai 20 Agustus Dan Mas Bang sekarang ada di depan Butmeta Lihat disini adalah sebuah mobil-mobil listrik Yang keren-keren semua ada disini Mobil listrik tampaknya semakin hari Semakin menjanjikan di pasar Indonesia guys Buktinya Semakin lama Semakin banyak mobil listrik Yang dijual di Indonesia Dan Neta adalah salah satu pemain baru Yang datang dari Tiongkok Yang akan memasarkan mobil listriknya Disini Mulai dari harga 300 jutaan doang Dan mobil-mobil listrik yang dipasarkan Neta juga keren-keren Kayak ini kita lihat Ini adalah Neta S Mobil listrik yang bentuknya Sporty abis Tapi di Gias kali ini Neta mendisplay 3 mobil ya 3 jenis kendaraan Neta S, Neta U, dan Neta V Kali ini kita membahas sebuah mobil listrik Yaitu Neta V Mobil listrik yang paling murah Yang dipasarkan di Indonesia Yang paling proper ya Kalau kita naik mobil Masuk ke jalan tol atau highway Karena ini mobilnya Jarak temunya cukup jauh Dan dimensinya juga cukup besar Umum ya mobil-mobil listrik itu dijual dengan harga yang Wow Kayak Tesla harganya udah 2 miliar Bahkan yang agak terjangkau aja Seperti misalnya Ioniq 5 Itu lumayan harganya Di sekitar 700-800 juta Kalaupun ada yang murah Tapi itu bentuknya imut-imut sekali guys Seperti Wooling Air UV Atau DFSK CRS E1 Memang itu dipasarkan di res harga di 200-300 juta Dan menurut Mas Ban Kedua mobil itu kurang representatif guys Kalau kita misalnya jalan Perjalanan jauh Apalagi di tol Yang notabene kita akan ketemu kendaraan-kendaraan besar Yang segede-gede transformer Ketemu kontainer Ketemu bus gitu kan Ini adalah salah satu mobil listrik Termurah Yang bentuknya gak kecil-kecil banget Karena Netavi ini dipasarkan mulai harga 379 juta Jadi kalau kita lihat dari depan Ini sebelum kita bahas mobil ya guys Kita lihat dulu nih kap mesinnya Apa sih yang tersembunyi di balik kap mesin ini Beneran ini gak ada mesin Tapi ini bukan bagasi juga Jadi kalau teman-teman lihat Di sini ini ada air wiper Di sini ada air wiper Kalau menurut informasi dari marketingnya Ini di dalamnya adalah motor listrik Tapi ditutup Terus kalau kita ngintip lagi Di sini juga ada baterai ya Aki Oh iya guys Itu adalah perhentapan dari listriknya ya Di dalam Jadi ini bukan bagasi Karena ada beberapa brand listrik Yang kalau kita buka kap mesinnya itu adalah Sebuah bagasi Netavi ini tenaganya lumayan Itu sekitar 95 PS Untuk mobil yang ini ukurannya gak terlalu besar Mungkin ya kurang lebih segede Agia ya Agia yang terbaru Kapasitas baterainya ini sekitar 40 kWh Jadi ketika baterainya penuh Itu bisa menempuh jarak Kurang lebih di 400 km Ya lumayan lah Sedikit beda selisih sedikit doang Sama Ioniq 5 Ioniq 5 yang 400 km sekian Bahkan Tesla pun juga di 500 km sekian Gak terlalu jauh juga sebenarnya bedanya Dibandingkan juga dengan Mobil listrik yang imut-imut Kayak Wooling Air EV Apalagi DFSK series I1 Yang jarak tempunya mungkin Resenya di 300 kg atau di 200 kg Karena memang mobil itu tampaknya Mobil listrik yang enaknya digunakan di dalam kota Untuk pengecasan Ini kalau pengecasan di rumah Berdasarkan yang kita lihat spesifikasinya Itu kurang lebih sekitar 8 jam Dari 0 sampai penuh Kalau fast charging Ya di tempat yang mungkin menyediakan Pengecasan fast charging Itu kurang lebih 30 menit Untuk dari 30% Sampai 80% Jadi kalau misalnya kita ke Tol Trans Jawa Karena ini jarak tempunya 400 kg Mungkin di 300 kg Sekitar di daerah Tegal Tegal, Brebes Mungkin kita udah ngecas Ya kan udah ngecas Di sana misalnya Tersisa sekitar 30% Maka paling gak setengah jam Untuk sampai di 100% Bentuknya dari depan Agak mirip Tesla Netave ini agak mirip Tesla ya Karena Netave Kabarnya masar kan baru Netave ROA Jadi walaupun ada beberapa Kayak Neta S Atau Neta U Yang didisplay di Gai Kindo Indonesia International Motor Show Tapi kayaknya Dua mobil itu belum Dipasarkan Kalau kita lihat lampunya Ini lampunya juga udah LED Desainnya juga udah modern Ya kan Dan sudah Projector Sekarang kita lihat dari samping guys City Car ini agak sedikit Beraroma SUV gitu ya Crossover Karena ada over fender disini Ya kan Sampai belakang Terus untuk banden Ini juga ukurannya lumayan 185 55 Ring 16 Dan disini bukan tempat ngisi bensin Tapi adalah tempat untuk Pengecasan Nah Langsung bisa connect ke colokan Fast charging Dan ini mobilnya juga bisa ada fitur V2L ya Vehicle to load Jadi dia bisa jadi power bank Kalau distrik di rumah kita mati Atau kita juga mungkin lagi camping Dan kalau kita lihat Menurut gue desainnya lumayan manis Brand asal Tiongkok ini Sebelum dipasarkan di Indonesia Dia udah dijual juga Di Thailand Dan di Thailand itu Penjualannya lumayan katanya Katanya itu sebulannya bisa Terjual 1000 Sampai 1200 unit Kurang lebih Lumayan juga ya Sebulan bisa terjual 1000 unit lumayan loh di Thailand Untuk sistem pengeriman Depan dan belakang Dia udah rem cakrem loh Asik ya Kalau kita lihat dari belakang Tetap khasnya mobil listrik Mobil listrik itu kan harus Mobil yang menampilkan Yang namanya mobil listrik Itu sebuah teknologi Masa depan Jadi mobil itu juga harus menampilkan Kesan futuristis Teknologi Maka gak lengkap Kalau namanya mobil listrik itu Belum full LED Kalau kita lihat ini untuk Stop lamp belakangnya Ya kan Ini juga udah full LED Terus dari pemilihan warnanya Juga terlihat modern Udah ada sensor parkir belakang Dan udah ada Kamera mundur Kalau gak salah Sini ada kamera mundur Tapi sayangnya Belum ada kamera 360 Mungkin karena harganya juga ya Ini kan harganya juga dipasarkan Kan gak amal-amal Di belakang belum ada rear wiper Walaupun mobil ini Bentuknya hatchback Tapi dia belum ada rear wiper Tapi sudah ada rear defogger Dan ada spoiler Ih gue suka nih Tentu spoilernya Asik ya Sekarang kalau kita lihat Bagasinya Nomor rangkanya ada disini Tapi ini tempelan doang ya Bukan buat digosok-gosok Kalau digosok-gosok cari tempat nomor rangkanya juga Bagasinya lumayan besar Untuk ukuran hatchback Jadi temen-temen bisa naruh belanjaan disini Bawa galon Bawa koper gede Bahkan menurut Mas Ban ini masih bisa bawa Tas golek Kayaknya lu gue masuk disini juga masih muat ya Kalau gak muat Lu duduk disini Jongkok-jongkok Sekarang kita buka Buang Ini siapa Ini naruh kopi disini Bukannya dibuang gitu Jadi disini ada Semacam ruang penyimpanan ya Mungkin kita mau nyimpan barang Atau peralatan atau segala macem Dan yang pasti Ini gak ada bank sharepnya Teting Gak ada bank sharepnya Tapi dapet tay repair kit Jadi ini kalau bahannya bocor Tinggal di Masukin ke pentil Dipencet aja Dia akan nutup bagian yang bocor Ini ada apa nih Kita lihat ini apa Apakah ini Teng-teng-teng Teng-teng-teng Oh Jadi pada saat kita Kadang darurat Di pinggir jalan Biar lebih aman Ini harus punya loh Rompi guys Tuh Rompi Tinggal dipakai Jadi ada rompinya Jadi biar kalau kita malam di jalan Kelihatan Wah Ide bagus nih Walaupun mobil kita sekarang gak ada Harus punya nih Rompi pekerja proyek Cuma belum ada helmnya aja Helmnya tambah sepatu botnya Gue kira ini adalah kotak obat Ternyata bukan Kalau ini kita tahu Segitiga pengaman Wih Lumayan lengkap Dan kalau kita lihat di kolong Apakah ada ban serep? Gak ada guys Gak ada ban serep Gak ada ban serep Memang Mobil-mobil sekarang Rata-rata udah gak pake ban serep Jangan pernah Sebut Salah sebut ya Neta Dan jangan pernah diplesetin Belakangnya diganti E Sekarang kita lihat Interiornya Oke Kita lihat interiornya Wih Ini interiornya gue sih Tanjub Lagi-lagi Nuansa Modern Futurist Disitu Nempel di mobil Neta V ini Walaupun sebenernya Desain dashboardnya itu Ya bisa dibilang sih Biasa aja Menurut mas ban Bahkan Ini juga menggunakan Material-material Hard plastic Belum ada material yang Soft touch panel Ya kan Soft touch material Tapi dia punya Head unit Segini gede Udah kayak Tesla Beteran Gede banget Bahkan lebih gede Dari iPad Kalau ini Lebar segini aja Ini udah kayak Layar Laptop Gede Gede banget Dan kalau kita lihat Juga komplit Bahkan disini juga ada Vehicle setting Ya kan Ini kondisi baterai Sekarang 76% Charging schedule Dan sebagainya Jadi ada Penyetelan-penyetelan Ini kayak Tuh Driving data Automatic door lock Jadi ada Tuh Headlight adjust Delight Rout of light After locking Berapa detik Tire process Monitoring system Banyak Untuk pengaturan Dan ini untuk pengaturan Head unitnya Sekarang kita balik lagi Kesini Ada musik Telepon Connection Ini sepertinya Kayak Iphone Carbri Atau Android Auto Balik lagi kita ke home Dan dia juga ada pengaturan Untuk AC Disini Jadi untuk pengaturan AC nya itu ada disini 18 derajat Segala macam Nah Ini kita lihat Nah Terlihat Pintu yang terbukanya Itu dimana Ya kan Ini headlight adjuster Ketinggian lampu Sepertinya ya Tuh Nah ini Untuk Bagian belakang Kurang lebihnya Seperti ini Lalu tampilan Speedometernya dimana Walaupun Tampilannya ini Sangat minimalis Bisa teman-teman Lihat Sangat minimalis Tapi dia memberikan Sebuah informasi Yang lengkap Pencepatan Ya kan Nah Ini posisi Transmisi Jadi kalau teman-teman Mau tau Transmisinya dimana Disini adalah Transmisi Ini bukan Pengaturan lampu Tapi ini Transmisi R, D Dan N Ada di sebelah sini Kayak amersi ya Lalu dimana Penyentilan lampunya Penyentilan lampu Semuanya ada Di sebelah kiri Termasuk Wiper Lampu Sand Semuanya ada Di sebelah sini Menjadi Satu di tuas sini Quoser Segala macam Juga ada disini Untuk bentuk setir Ini Bukan flat bottom Ini flat upper Dan flat bottom Jadi bentuk setir ini Memang dibuat Kurang simetris Untuk kesan sportinya Bawahnya ini agak rata Dan diatasnya agak rata Tapi lebih sedikit Dibandingkan bagian bawah Jadi bentuk setirnya Memang kelihatan Ini Futuristis banget Dan ini padahal Mobil lagi parkir loh Setirnya enteng banget Setirnya enteng Dada airbag Lampunya dia udah LED Apakah ini Touchnya Oh enggak Sekarang kita lihat disini Ada sun vessel Tapi tidak ada lampu Disini Juga tidak ada lampu Tapi ada kacanya Semua Oke Nah disini juga ada Colokan untuk USB Nah sekarang Untuk Storage nya Disini ada Cup holder Dua di tengah Disini ada Console box Yang enggak gitu Gede juga Kecil aja Nah Kalau disini Kayaknya buat Naruh hp Disini juga buat Naruh hp nih Ada storage Dan kalau teman-teman Butuh power supply Disini juga ada Tempat USB lagi Sama Power outlet Yang 12V Yang model kayak Lighter Lumayan lengkap Menurut gue Mobil ini Mobil listrik Termurah Yang proper Kalau kita lewat Di highway Atau di jalan tol Dibandingkan dengan Mobil listrik Yang dibawahnya Yang memang lebih murah Tapi kayaknya Ngeri gitu Kalau lewat Jalan tol Kalau di salib bus Takutnya Miring Terus kalau ngebut Juga Takutnya Belum tentu enak Kita duduk Di baris kedua Ya lumayan guys Lega banget Enggak Sempit juga Enggak Tapi lumayan Yang pasti Ini better banget Dibandingkan Building Air EV Kalau teman-teman Banding gini Sama Building Air EV Secara harga Memang selisihnya Kurang lebih Mungkin di 100 jutaan Ini kan dipasarkan Di 379 Itu udah gratis Wall charging Jadi mungkin Wall charging Untuk charger Di dalam rumah kita Sementara Building Air EV Harganya kurang lebih Di 200 jutaan Sekian 250 atau Something Di belakang sih Gak ada apa-apa ya Kecuali Cuma ada ini aja Colokan charger USB Di bagian bawah Dan itu Cuma ada 1 unit aja Kita cobain aja Kita dibantu sama Pak Januar Pak Januar Siap Oke Pak Jadi ini kuncinya Ibut-ibut ya Pak Bisa muter loh Kayak spinner Iya Spinner Ini bisa Sambil kalau Lagisang Oh iya Iya bener Oh Saya nyalain AC Nyalain AC Kalau ini udah on Udah on Langsung on Oh dia langsung on ya Dia gak ada tombol Start stop gitu gak Gak ada Oh jadi kita masuk Dia udah on Yang penting Posisinya Kuncinya di unlock Oke Kalau begitu di unlock Dia udah on Dia langsung ngebaca kunci ya Tapi kalau kunci di luar Gak bisa Gak bisa Jadi Tapi walaupun Udah sudah hidup Karena udah Ini kunci Ini masih terpisah Gimana tadi Kalau udah mati Udah gak akan bisa hidup lagi Karena kuncinya jauh Oh Jadi kalau posisi ini dimatiin Terus kuncinya menjauh Udah gak bisa hidup lagi Kuncinya harus mendekat lagi Oke Ini tampilannya Ini tampilan speedometernya Berarti sekarang kita tinggal Injek rem Iya Dia punya electric parking brake Ini Ada Jadi langsung Iya Langsung Kalau dipencet Langsung Oh jadi Tuas transmisi P itu juga Sekaligus rem parkir Rem parkir Jadi kalau kita Kita pencet Langsung P Tapi kalau kebawah Nah kita langsung Ke Apa nih Atas nih N Jadi kalau Kalau kosong nih N Kalau agak kebawah kan Nah beda itu langsung S Jadi ada jendanya Oke Kalau dikit doang N Nah kalau Ke atas R Atas R Oh jadi dia langsung S Bukan D Ada D Ada mode D nya ada Oke Ada mode D nya Maksudnya Driving normal Oh Atletic Kalau atletic itu S Kayak sport lah Oke makanya dia S Kaya sport Jadi driving normal Maka dia disini juga Transfisinya D Betul Sekarang kita coba ya Mas ya Oke kita coba guys Radionya mohon maaf Oke Ini Oh ini Oke Tinggal lepas rem aja Iya Dia jalan Kalau sen nya lampu sebelah ini Pokoknya sen di sebelah kiri ya Karena sebelah kanan itu semuanya Tuas transmisi Iya asik Walaupun ini tenaganya nih guys Cuma 95 PS Tapi ini adalah 95 PS Mobil listrik Mobil listrik itu kan torsinya Dia lebih instant Dibandingkan dengan Mobil Internal combustion Kita coba ini guys Asik Wah ada yang test drive juga tuh Ada Netta V Ini banyak Ini apa Apa namanya Speed bumpnya Nah itu speed bumpnya juga Kita bisa ngerasain kan Transfisinya Seperti apa Belakang kosong ya Kita mau menjauh dulu Sedikit Nah nih Teman-teman lihat Speedometernya Kita punya jarak yang Gak begitu jauh Memang mobil depan Cepat juga naiknya Ini baru D Baru D Itu kalau S lebih lagi Tapi kalau berarti Kalau di S Untuk jarak semuanya Juga akan berkurang dong Misalnya yang ini 400 kg Mungkin 300 kg Jadi kalau secara power Kalau D itu Seratusan NM Tapi kalau Di S itu Sampai 145 Oh 145 NM itu Torsinya Di S Sama Makanya dia kan power Ada 2 ada 75 sama 90 75 itu mungkin Di normal 75 PS tadi Kalau di S itu Berarti dia di 90 PS itu Di tipe yang S Jadi kayak Atletik Nah dia di S Nah ini Menggunakan mode Yang fullnya ya Full powernya juga Full torsinya juga Nah ini kita bisa tes sedikit Di belakang juga agak jauh kan Mobil Kita putar balik guys Ini setirnya juga ringan banget nih Satu tangan aja Nah ini sekarang Kita becek Becek Wow Langsung kan Lebih instan Langsung di 50 Cuman hitungan beberapa detik Wow Nah ini beneran mobil listrik nih Torsinya nih asik nih Wow Wow Wih lah Mobilnya kayak jemping Gila asik 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 Emang mobil listrik itu Sensasinya gini Sensasinya tuh beda Karena dia Tenaga dari motor Langsung ke roda Langsung ke ruang Kalau Ice kan Iya kan Dia kan Ada proses lagi Ke trasi dulu Ke ini dulu Iya Baru ke roda Wah asik Kaget saya pak Kaget ya Mas rumah sakitin Nanti ke mas Kan lu udah gak punya jantung Sudah di Mau sanjakan Mau apa namanya Udah diganti pake Pompa Aquarium kan Jantungnya kan Nah ini kita mau nyoba nanjak Oh ini lewatin air Boleh Gak ada masalah Udah IP berapa ya Ini baterainya Segala macem Oh udah IP yang 67 Jadi udah minum standar Udah ada standar lah ya Untung lewati genangan Terus tahan Sampai 30 menit Perendam Oke Emang agak kasar Ini ram Ini ram Ini ram Iya ram Nah ini kita lewat kolam air Kolam cetek Waterboom Ada ikannya ya pak Kolam ceteknya gak hangat ya Asik Wah asik guys Jadi kalau temen-temen penasaran Mau cari mobil listrik yang harganya cukup terjangkau Ya kan Di 300 jutaan Tapi udah proper banget nih Kalau kita mau Lewat ke jalan raya Jalan tol Gak ke kecilan juga Bisa datang ke Gagino Indonesia International Auto Show Langsung aja kunjungnya ke Budneta Semakin seru aja ya Penjualan mobil listrik di Indonesia itu semakin seru Pemainnya semakin banyak Dan harganya Semakin terjangkau Yang awalnya mobil listrik itu mungkin mobil-mobilnya harganya di atas 1 miliar Kayak Tesla atau yang lainnya Bahkan Toyota pun jual mobil listrik juga harganya masih sangat tinggi sekali B2ZX itu Dan beberapa brand Jepang lainnya juga banyak yang belum menjual mobil listrik Tapi brand-brand China dan Korea sudah duluan Semoga mobil listrik itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk lingkungan menjadi lebih bersih lagi Tapi sebenarnya penggunaan mobil listrik itu ramah lingkungan atau tidak Itu balik lagi ke sumber listriknya Jadi kalau di negara kita sumber listrik yang mayoritas masih menggunakan batu bara Ya sama aja Ya sama aja Ya kan Kita pakai mobil listrik tanpa polusi Tapi listrik itu dihasilkan dari batu bara Harusnya juga sumber listriknya juga sumber-sumber listrik yang ramah lingkungan Semoga dengan hati NETA ini akan hadir juga mobil-mobil listrik dari brand-brand yang lebih besar Dengan harga yang lebih kompetitif Jadi kalau teman-teman mau cari mobil listrik yang paling murah di 300 jutaan Bisa test drive ke NETA menjadi salah satu alternatifnya Oke terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tekan tombol SAC dan tombol loncengnya Jangan lupa juga polo media sosial masukan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh